Halo kawan-kawan Removie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini Removie akan mendongengkan sebuah anime seris berjudul High School of the Dead yang rilis pada tahun 2010. Mimin ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang bersedia kembali bersama Removie dan selamat datang buat yang baru bergabung. Mantap! Jadi seris High School of the Dead ini menceritakan sekelompok anak SMA yang mencoba bertahan hidup dalam menghadapi bencana yang mengubah manusia menjadi zombie. Dan mereka juga harus menghadapi ancaman dari sesama survivor. Oke, daripada penasaran, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Diperlihatkan Komuro, Rei, dan Hisashi yang tengah berlari menuju atap sekolah sembari menghajar zombie-zombie yang menghalangi. Pada sebuah tangga, Rei mencoba untuk menghabisi satu zombie. Namun karena lengah, sang zombie berhasil membalikan keadaan. Untung saja, Hisashi yang merupakan kekasih Rei berhasil menghabisi zombie tersebut. Lantas, Hisashi mengatakan satu-satunya cara menghabisi mereka adalah dengan menghancurkan batoknya. Setelah mereka sampai di atap, kita dibawa mundur ke beberapa jam sebelumnya. Komuro yang sedang patah hati lantaran ditolak oleh Rei padahal sejak kecil mereka sudah berjanji untuk menjadi pasangan ketika dewasa tiba-tiba dikejutkan oleh seseorang yang bertingkah aneh di depan gerbang sekolah. Sehingga beberapa guru mencoba untuk menangani orang tersebut. Tapi mereka tidak menyadari bagian belakang orang ini sudah terluka parah. Alhasil, Tejima sensei yang memegangnya dengan kasar langsung diserang oleh sang zombie. Akibat serangan itu, Tejima sensei pun berubah menjadi zombie dan langsung memangsa Hayashi sensei. Setelah menyaksikan semua kejadian tersebut, Komuro bergegas kembali ke kelas dengan niat membawa Rei ke tempat yang lebih aman. Namun Hisashi juga ikut bersama mereka. Berikutnya, Rei yang merupakan anak seorang petinggi kepolisian mencoba untuk menghubungi ayahnya. Sayang tidak dapat tersambung. Lalu dari pengarah suara, terdengar pengumuman yang memerintahkan para siswa agar segera mengevakuasi diri lantaran di sekolah sedang terjadi kekerasan yang tidak terkendali. Belum selesai pengumuman diberikan, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang membuat semuanya menjadi sangat panik. Oleh karena itu, Hisashi mengajak mereka keluar melalui gedung administrasi akibat di tangga sudah terlalu banyak orang. Sialnya dalam perjalanan, mereka bertemu dengan wakil kepala sekolah yang sudah terinfeksi. Sehingga tanpa ragu, Rei yang merupakan anggota klub Tojutsu menghajarnya. Sayangnya, walaupun tongkat Rei sudah menusuknya, dia masih berusaha untuk menyerang Rei. Melihat itu, Hisashi yang merupakan atlet karate dengan pede menguncinya. Naas, zombie tersebut berhasil menggigit lengan Hisashi. Alhasil, sontak pemura langsung menghabisi zombie tersebut. Setibanya di atap sekolah, mereka melihat kondisi kota yang sudah sangat kacau. Dari sana juga terlihat beberapa helikopter militer yang melintas. Di dalam bangunan sekolah, kondisi sudah sangat berantakan dan sebagian besar siswa sudah menjadi zombie. Parahnya, tanpa mereka sadari, di sekeliling mereka sudah mulai banyak zombie yang berdatangan. Lalu, mereka berniat naik ke bangunan yang lebih tinggi, kemudian menutup tangganya. Dan inilah kejadian yang kita lihat di awal film tadi, yang mana artinya kita sudah berada di masa sekarang. Pada sore hari, Hisashi yang sudah tergigit mulai mengalami perubahan. Lantas, dia memohon agar Komura segera menghabisinya sebelum dia berubah menjadi zombie. Sehingga Rei yang melihatnya pun merasa sangat bersedih. Tapi, sampai Hisashi bangkit menjadi zombie pun, Rei masih melarang Komura untuk melakukannya karena dia yakin Hisashi akan baik-baik saja. Namun, merasa tidak mungkin, maka dengan berat hati Komura harus menghabisi zombie Hisashi di depan sang kekasih. Diakibatkan hal tersebut, Rei menjadi marah kepada Komura dan mengatakan dia tidak minta untuk ditolong serta menganggap Komura menghabisi Hisashi karena membenci Hisashi yang berpacaran dengan dia. Mendengar itu, Komura berniat pergi karena merasa kehadirannya tidak diinginkan oleh Rei. Mengetahui hal tersebut, Rei meminta maaf atas perkataannya dan memohon agar Komura tetap bersamanya. Beralih ke dalam gedung sekolah, terlihat Sayatakagi dan Koh Tahirano yang langsung berlari ketika ada seseorang yang sedang diserang. Di jembatan gedung, mereka melihat beberapa siswa yang diserang zombie dari dalam ruang buru. Sementara di atap sekolah, Rei mencoba menghubungi nomor darurat ayahnya. Tetapi sang ayah tidak mendengar suara mereka dan hanya mengatakan seluruh kota dalam keadaan panik. Sejurus kemudian terdengar suara tembakan dan panggilan terputus. Hal ini tentunya membuat Rei semakin tertekan. Di ruang UKS, Shizuka Sensei yang sedang mengumpulkan obat-obatan tiba-tiba dikejutkan dengan para zombie yang menerobos masuk. Sehingga siswa yang berusaha melindunginya pun harus berakhir. Manakala sudah tidak ada harapan, Seko Busujima yang merupakan ketua klub Kendo datang menghabisi semua zombie di ruangan itu. Termasuk siswa yang tadi sudah terinfeksi. Di tempat lain, Takagi dan Koh Tahirano mencari peralatan yang bisa digunakan sebagai senjata. Melihat pistol paku bertenaga gas, Koh Tah yang merupakan maniak militer dan senjata ini mendapatkan sebuah harapan. Tidak lama kemudian, para zombie berhasil merangsak masuk. Dan di saat yang tepat, Koh Tah sukses membuat sebuah pistol. Kembali ke atap, lantaran barikade yang sudah hampir ditembus, maka mereka menggunakan selang pemadam untuk menyerang para zombie. Kemudian mereka mencoba turun untuk mencari teman-teman yang masih selamat, lalu mencari jalan keluar. Di sudut lain gedung sekolah, Takagi memastikan bahwa para zombie tidak dapat melihat dan hanya bereaksi terhadap suara. Namun tidak ada yang menyadari bahwa sudah banyak zombie di belakang mereka. Koh Tahirano yang sudah hampir kehabisan paku meminta Takagi untuk membantu mengisikan peluru paku. Tapi karena Takagi merasa lebih pintar, maka dia pun enggan melakukannya. Sayang dia dikejutkan oleh zombie yang sudah berada tepat di belakangnya. Mendengar teriakan Takagi, sontak Saeko, Shizuka Sensei, Kumura, dan Rei bergegas menuju ke arah Takagi. Sialnya peluru kota sudah habis, namun Takagi datang membawa bor yang langsung diarahkan ke zombie tersebut. Dikarenakan suara tadi, banyak zombie yang berkumpul sehingga mereka membagi tugas untuk menghabisi zombie-zombie tersebut. Setelah semua aman, mereka pun saling memperkenalkan diri. Tapi Takagi yang merasa paling pintar dan paling kaya enggan berkumpul dengan mereka. Dan ketika Saeko memeluknya, tangis Takagi pun pecah. Dari situ, mereka berkumpul di ruang guru untuk mengambil kunci minibus yang biasa digunakan oleh X-School. Di sana, mereka melihat liputan berita di mana para polisi melepaskan tembakan kepada kantong mayat yang bangkit kembali. Dan berita tersebut diakhiri dengan suara teriakan serta kamera yang terjatuh. Pada saluran lain diberitakan juga bahwa wabah telah terjadi di seluruh dunia. Bahkan pemerintah Amerika Serikat sudah dievakuasi dari gedung putih. Setelah mendengar berita itu, mereka berencana pergi keluar dan mengecek keadaan keluarga mereka satu persatu lalu mencari tempat yang aman. Agar bisa tetap bertahan, mereka membentuk sebuah kelompok. Lantas mereka pun mulai bergerak. Di tempat lain, kelompok Takuzo sudah terkepung. Untung saja kelompok Komuro berhasil menyelamatkan mereka. Setelah memastikan tidak ada yang tergigit, mereka pun bergabung. Lantaran Takagi yang mengatakan bahwa para zombie tidak bisa melihat dan hanya bereaksi terhadap suara, maka Komuro turun untuk memastikan teori Takagi. Benar saja, satu zombie berlalu melewati Komuro. Dan ketika Komuro melemparkan sepatu ke lemari, semua zombie berkumpul. Kemudian mereka bergegas turun. Naas tongkat salah satu dari mereka mengenai tangga sehingga semua zombie berusaha menyerang. Sembari berlari, mereka terus menghajar zombie-zombie yang menghalangi jalan. Sayang, Takuzo harus berakhir di mukbang oleh para zombie. Parahnya lagi, Naomi justru memilih kembali untuk mati bersama orang yang dia cintai. Akhirnya mereka berhasil sampai ke dalam minibus. Ketika Komuro akan menutup pintu, terdengarlah suara kelompok Sido Sensei yang berlari ke arah mereka. Melihat Sido Sensei yang datang, Ray memerintahkan untuk segera berangkat dan membiarkan mereka. Namun Komuro bersik keras untuk menunggu. Di sisi lain, Sido Sensei memerintahkan para murid untuk bergegas ke minibus. Sial, satu siswa terjatuh tepat di kaki Sido Sensei. Parahnya lagi, dia langsung menendang siswanya sembari berkata di dunia ini yang lemah tidak pantas hidup. Lalu meninggalkan siswa malang itu. Setelah semua berhasil masuk, Shizuka Sensei langsung menginjak gas untuk menerobos para zombie yang berkumpul hingga berhasil keluar gerbang sekolah. Dalam perjalanan, Ray berkata Komuro pasti akan menyesal karena telah menyelamatkan Sido Sensei. Kemudian terlihat kondisi kota yang sudah berantakan. Di dalam minibus, tanpa alasan yang jelas, salah satu siswa Sido Sensei mengatakan tidak ingin bersama dengan Komuro dan berusaha menyerang. Namun dengan cepat, Ray melumpuhkannya. Melihat hal tersebut, Sido Sensei yang merasa sebagai orang dewasa di antara mereka menyatakan diri sebagai ketua dari kelompok ini. Mendengar itu, Ray memilih untuk keluar karena tidak sudi pergi bersama Sido Sensei. Parahnya, Sido Sensei ternyata dengan senang hati untuk meninggalkan Ray di sana. Ketika Komuro mencoba untuk membujuk Ray agar mau bertahan, setidaknya sampai tiba di kota, secara mengejutkan sebuah bus yang sudah dipunuhi oleh zombie melaju ke arah Komuro dan Ray dan hampir saja mengenai mereka. Dikarenakan bus yang terbakar menutupi jalan dan para zombie yang terbakar mulai bermunculan, maka Komuro berjanji kepada Saeko akan bertemu di kantor polisi pada pukul 7. Tapi jika hari ini tidak bertemu, maka mereka akan mencoba lagi esok hari. Lalu, tiba-tiba Komuro diserang oleh zombie yang menggunakan helm. Untuk saja, Ray berhasil menyelamatkannya. Kemudian, mereka membawa motor milik zombie helm tadi untuk pergi ke kota. Pada pukul 10.32 menit malam, Komuro dan Ray melihat segerombolan zombie yang sudah memenuhi jalan. Di sini, Ray menanyakan apakah akan ada bantuan yang datang untuk mereka. Tapi dengan tegas, Komuro menjawab tidak akan ada bantuan yang datang dan mereka akan melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk bertahan hidup. Di tempat lain, pada pukul 11.45 malam, terlihat antrian kendaraan dan himbawan dari petugas untuk tetap berada di dalam kendaraan. Masuk pada H1, pukul 00.23, Komuro dan Ray melintasi kota yang terlihat sangat sepi dan berantakan. Di suatu sudut kota, melihat sebuah mobil polisi, mereka pun mengambil pistol dan borgol yang mungkin akan berguna. Lantas, mereka melanjutkan perjalanan. Pada pukul 3 lewat 23 subuh, Komuro dan Ray pergi ke Pumbensin. Karena menggunakan mesin otomatis dan mereka tidak membawa uang, maka Komuro mencoba mencari uang ke dalam. Namun, mereka tidak menyadari tengah diawasi oleh seseorang. Di dalam, Komuro menghancurkan mesin kasir untuk mendapatkan uang. Dan tiba-tiba terdengarlah suara teriakan dari Ray. Rupanya, orang ini ingin merebut motor dan juga Ray karena butuh wanita yang dapat menghiburnya. Alhasil, dengan sengaja Komuro melemparkan tongkatnya agar para zombie berdatangan. Setelah mengisi bensin, Komuro diperintahkan untuk menjauh, tapi dengan cepat dia mendekat sembari mengeluarkan pistol dan langsung menembak orang tersebut. Melihat zombie-zombie yang berdatangan, mereka memutuskan untuk segera meninggalkannya di sana. Dan keesokan hari, mereka melihat sebuah pesawat tanpa awak melintas. Di bandara, terlihat zombie yang memenuhi landasan di mana sebuah pesawat akan melakukan lepas landas. Di sana juga ada seorang sniper bernama Rikaminami yang sedang membersihkan landasan dari para zombie. Setelah semua tubuh zombie diamankan, pesawat pun dapat berangkat dengan aman. Kembali ke minibus, ternyata antrian kendaraan semakin padat. Seiko mulai mengkhawatirkan Komuro dan Ray sedangkan Shido Sensei bersenang-senang dengan muridnya. Jadi inilah alasan Ray mengapa dia sangat membenci Shido Sensei yang ternyata mesum. Beralih ke Komuro dan Ray. Di sana mereka melihat sekelompok orang bersenjata yang sangat menikmati momen kehancuran ini. Lantas, Komuro bergegas pergi dari tempat tersebut. Sementara itu, di jembatan pun sudah terjadi kericuhan dan polisi menembakkan water cannon bagi siapa saja yang menerobos masuk. Pada kelompok Shido Sensei, Takagi mengatakan mereka memiliki rencana sendiri jadi tidak akan mengikuti kemauan Shido Sensei. Namun, Shido Sensei meminta Shizuka Sensei untuk tinggal bersamanya. Mendengar itu, Kohta dengan sengaja menembak wajah Shido Sensei dan meminta teman-temannya untuk turun duluan. Di tempat lain, Komuro dan Ray yang sudah mendatangi beberapa jembatan hanya melihat pemandangan yang sama yaitu jalan sudah diberikada oleh pihak militer. Kemudian, mereka mendengar suara kelompok Saiko yang sedang bertarung. Oleh karena itu, dengan kecepatan tinggi, Komuro memacu motornya dan masuk ke dalam pertarungan kelompok Saiko. Setelah semua zombie dihabisi, mereka memikirkan cara untuk keluar dari kota tersebut. Lantaran tidak menemukan solusi, Shizuka Sensei mengajak mereka pergi ke apartemen teman yang tidak jauh dari tempat mereka sekarang untuk beristirahat sejenak. Sesampainya di sana, ternyata ada beberapa zombie yang harus mereka habisi. Di dalam, ketika para wanita sedang membersihkan diri, Komuro dan Kohta sibuk membongkar lemari yang berisi senjata langka. Dan tentu saja membuat Kohta bersemangat sebagai maniak militer dan persenjataan. Sembari mengisi peluru, Kohta menceritakan bahwa dia sudah pernah menggunakan senjata asli waktu tinggal di Amerika. Mereka juga penasaran seperti apa teman Shizuka Sensei yang memiliki persenjataan seperti ini. Sebenarnya, teman Shizuka Sensei adalah Rikaminami, yaitu sniper pasukan khusus yang tadi membersihkan zombie di sebuah bandara. Di jembatan, pihak militer tidak mengizinkan siapapun yang terluka untuk lewat. Lantas seorang komandan mengatakan mereka diizinkan untuk melakukan segala cara agar ketertiban tetap terkendali. Yang mana artinya mereka bisa melepaskan tembakan kepada warga sipil. Di sisi lain, Komuro dan Kohta memantau dengan menggunakan teropong. Lalu saat Komuro menyalakan TV, terlihat berita yang menyiarkan demo masyarakat karena mendapatkan informasi wabah ini terjadi akibat senjata biologis yang dikembangkan oleh pemerintah Jepang dan Amerika. Melihat itu, para pendemo semakin tidak terima atas sikap semena-mena dari pihak aparat. Alhasil, salah satu polisi memerintahkan ketua pendemo untuk membubarkan diri. Sayang, dia tidak mengindahkan peringatan polisi tersebut sehingga dia langsung dihabisi di depan para pendemo. Di sudut lain, pekerja alat berat diperintahkan untuk menyapu bersih para zombie ataupun warga yang ada di sana sehingga kekacauan semakin menjadi-jadi. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada episode ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Muantah.